Halo, Assalamualaikum Jumpa lagi dengan resep-resep rumahan ala Dapur Cook Hati senang, masak enak Kali ini saya membuat camilan yang simple, praktis dan enak Simak videonya sampai habis ya Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe, like, komen dan sharenya Dan jangan lupa juga untuk tekan tombol loncengnya ya Supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya Oke, disini sudah ada bihun yang sudah direbus Kemudian ada wortel yang sudah diiris seperti ini Daun bawang yang sudah diiris juga Bawang merah, bawang putih yang sudah dihaluskan Cabai yang sudah dihaluskan Oke, langkah pertama Kita tumis dulu bawang merah dan bawang putihnya ya Nah ini kita tumis bawang merahnya dan bawang putihnya ini Sampai dia layu ya Nah setelah layu Kemudian kita masukkan cabainya Nah kalau teman-teman tidak suka pedas ini Boleh di skip ya cabainya Nah kalau sudah kayak gini Ini bumbunya sudah matang ya Kemudian kita masukkan wortelnya yang sudah kita iris tadi Ini kita aduk-aduk sampai wortelnya ini layu ya Selanjutnya kita masukkan kaldu bubuk secukupnya saja Kemudian disini kita tambahkan juga lada bubuk secukupnya Kemudian kita tambahkan juga garam sedikit Lalu gula pasir Dan disini bisa kita tambahkan juga dengan penyedap rasa ya Kemudian kita aduk-aduk sampai tercampur merata Nah kalau sudah tercampur merata Kemudian kita masukkan bihun yang sudah kita rebus tadi Ini kita aduk-aduk sampai tercampur merata semuanya Nah kalau sudah tercampur merata semuanya Selanjutnya kita masukkan daun bawang yang sudah kita iris tadi Kemudian ini kita aduk-aduk Supaya tercampur merata kembali Dan kita masak sampai semuanya matang ya Nah sudah matang seperti ini Kemudian kita matikan kompornya Lalu kita angkat ya Setelah kita angkat Nah ini siap untuk kita bungkus dengan kulit lumpianya ya Nah disini kita siapkan dulu kulit lumpianya Dan tidak lupa kita siapkan juga 1 sendok tepung terigu yang sudah kita beri air Kemudian kita masukkan bihunnya ke dalam kulit lumpia Kurang lebih seperti ini Kemudian ini kita lipat seperti ini Lalu kita gulung Kemudian ujungnya ini kita rekatkan dengan tepung yang sudah kita cairkan tadi Nah kurang lebih seperti ini ya Nah seperti ini Kemudian kita lakukan lagi Kita ambil kulit lumpia Kita masukkan bihun Lalu kita gulung-gulung lagi Seperti tadi Kita rekatkan lagi dengan tepung Nah seperti ini Kita lakukan ya Sampai semuanya Ini habis bahan-bahannya Sudah selesai kita bungkus semua Bihunya dengan kulit lumpia Hasilnya seperti ini Nah ini siap untuk kita goreng ya Ini kita goreng dengan minyak yang sudah panas seperti ini Dengan api yang sedang ya Jangan terlalu besar apinya Supaya matangnya merata ya Dan jangan lupa dibolak-balik ya Kita bolak-balik Nah kalau sudah kayak gini Ini warna yang sudah kuning kecoklatan Sudah matang Kemudian kita angkat Lalu kita tiriskan ya Dan ini dia hasilnya Lumpia isi bihun ala dapur cook Sudah jadi Siap untuk kita hidangkan Selamat mencoba ya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih